Assalamualaikum Wr. Wb Hai, apa kabar kalian di rumah? Bertemu lagi dengan saya Budwi Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gaya Lorenz Semoga setelah saya menjelaskan materi ini kalian jadi lebih paham dan mengerti apa itu arti dari gaya Lorenz, kemudian kalian jadi mengerti apa itu kaidah tangan kanan, dan bisa menggunakan rumus-rumus gaya Lorenz untuk memecahkan soal-soal perhitungannya Semoga video kali ini bisa membantu kalian mengerjakan soal-soal dari rumah Baiklah, kita langsung saja mulai penjelasannya Jadi gaya Lorenz ini masih berhubungan dengan materi kemagnetan yang telah saya jelaskan di video sebelumnya Nah, bisa kalian lihat disini gaya Lorenz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak, atau arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet, itulah yang disebut sebagai gaya Lorenz Nah, kemudian jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnet maka akan timbul gaya yang dinamakan gaya magnetik, atau yang sering kita sebut dengan gaya Lorenz Kemudian disini ada arahnya arah dari gaya Lorenz tersebut Jadi arah gaya Lorenz itu selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada Tegak lurus disini maksudnya membentuk sudut 90 derajat antara arus listriknya dan induksi magnetiknya begitu ya Nah, dari hal yang ditentukan ini tadi berdasarkan aturan tangan kanan maka jika ibu jari menunjukkan arah arus 4 jari menunjukkan arah medan magnet maka telapak tangan bagian dalam menyatakan arah gaya Lorenz Begini perhatikan tangan kanan kalian diangkat Nah, kemudian ibu jari ini atau jempol kalian ini tadi akan menunjukkan arah dari arus listrik yang sedang kita mau tentukan arahnya Kemudian yang 4 jari ini berfungsi untuk menunjukkan arah medan magnet Nah, kemudian telapak tangan kita ini akan berfungsi untuk menunjukkan arah gaya Lorenz Jadi, saya ulangi ibu jari atau jempol berfungsi menunjukkan arah arus listrik 4 jari ini berfungsi untuk menunjukkan arah medan magnet kemudian telapak tangan berfungsi menunjukkan arah gaya Lorenz Begitu ya Jadi, ini tadi adalah kaedah dari tangan kanan Nah, nanti ini akan kita gunakan ketika mengerjakan soal ketika soalnya menanyakan arahnya arusnya kemana misalnya atau medan magnetnya kemana atau gaya Lorenz arahnya kemana kita menggunakan telapak tangan kita yang sebelah kanan ya Baiklah Kemudian disini ada faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya Lorenz yang pertama adalah besarnya kuat arus listrik dalam kawat penghantar Jadi, nilai besar kecilnya dari sebuah kuat arus itu sangat mempengaruhi bagi besarnya gaya Lorenz Nah, yang kedua adalah besar medan magnet di mana kuat arus berada Jadi, biasanya tadi penghantar yang dialiri oleh kuat arus maka disitu tadi ada yang namanya medan magnet Nah, yang ketiga adalah panjang kawat di dalam medan magnet Nah, jadi ini adalah tiga faktor yang sangat mempengaruhi besar kecilnya nilai dari gaya Lorenz Untuk informasi sedikit Jadi, gaya Lorenz ini ditemukan atau dicetuskan oleh Hendrik Anton Lorenz yang melahir pada tahun 1853 dan meninggal pada tahun 1928 Jadi, beliau ini adalah seorang fisikawan yang asalnya dari Belanda yang kemudian sering melakukan penelitian Nah, pada tahun 1902 beliau mendapatkan Nobel mengenai gaya Lorenz ini tadi Ini ya informasi sedikit buat kalian Dari pernyataan-pernyataan yang sudah saya jelaskan di depan tadi maka cara menghitung nilai besar kecilnya gaya Lorenz itu dapat dihitung menggunakan rumus Perhatikan di depan ini Sudah saya tuliskan ada beberapa rumus Nah, bagaimana cara memilih rumus yang tepat untuk mengerjakan suatu soal atau suatu masalah Nah, yang pertama disini rumusnya adalah Fl sama dengan Ki dikali V dikali B Kita gunakan rumus ini jika di soal diketahui pergerakan atau kecepatan dari sebuah muatan Jadi, ada nilai kecepatan dari sebuah muatan itu dituliskan di dalam soal biasanya Maka, kita gunakan rumus yang pertama ini Nah, ada lagi rumus yang kedua Fl sama dengan I kali L dikali B Kapan menggunakan rumus ini? Jika di dalam soal muncul nilai kuat arus listrik yang mempengaruhi medan magnetiknya Maka, kita menggunakan rumus yang ini Dua rumus ini kita gunakan ketika arah kuat arus dan arah medan magnetnya saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat Ada pun disini keterangan dari rumus-rumus di atas adalah Fl Gaya Loren satuannya Newton Tapi, ada juga yang menuliskan rumusnya hanya F saja Itu tidak apa-apa artinya sama Satuannya juga sama yaitu Newton Kemudian, I kuat arus listrik satuannya Amper Ki muatan listrik satuannya Kolom V kecepatan muatan satuan meter persekon L panjang kawat satuan meter B medan magnet satuan Tesla Nah, bagaimana kalau misalnya arah kuat arusnya dengan arah medan magnetnya tidak membentuk sudut 90 derajat Misalnya 30 derajat atau 45 derajat Maka, cara menghitung nilai gaya Loren adalah yang ini Fl sama dengan I dikali L dikali B dikali sin teta Dimana teta itu adalah sudut yang dibentuk oleh I dan B I tadi adalah kuat arus B adalah medan magnetik Jadi, ini kita baca teta Nah, ini disini saya juga sudah menuliskan aplikasi dari Gaya Loren dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama adalah motor listrik Jadi, alat ini adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak Contohnya kipas angin bor listrik atau pemutar kaset atau pemutar CD Ya, mungkin sudah jarang sekarang ya kelihatan kalau pemutar CD dan kaset tapi itu adalah contoh-contoh dari aplikasi motor listrik Yang berikutnya ada lagi contoh alat ukur listrik Alat ukur listrik sebenarnya banyak macamnya Ada ampermeter voltmeter galvanometer dan lain sebagainya Nah, disini yang saya pakai untuk mewakili yang lainnya galvanometer ya Jadi, alat ini digunakan untuk mendeteksi apakah dalam sebuah rangkaian listrik itu mengandung kuat arus atau tidak Nah, itu digunakan galvanometer Kemudian, yang berikutnya adalah generator AC Jadi, sebenarnya generator AC ini prinsip dasarnya adalah induksi elektromagnetik yang dihasilkan oleh stator dan rotor Jadi, stator dan rotor ini adalah komponen-komponen yang terdapat di dalam generator AC Nah, jadi ini tadi info sedikit mengenai aplikasi gaya Lorenz dalam kehidupan sehari-hari dan rumus-rumus untuk mengerjakan soal-soal gaya Lorenz Nah, berikutnya saya akan menjelaskan contoh soal gaya Lorenz Sekarang kita lanjut membahas contoh soal Contoh soal yang pertama Sebuah kawat tembaga memiliki panjang 20 cm dan dialiri arus listrik 4 Amper Kawat tersebut di bawah pengaruh medan magnet sebesar 20 Tesla dengan arah tegak lurus Berapa besar gaya Lorenz-nya Kita data dulu yang diketahui dari soal yang pertama adalah panjang lambangnya L 20 cm langsung saya ubah dalam bentuk meter kita bagi 100 jadinya 0,2 meter kemudian arus listrik sebesar 4 Amper kemudian ada lagi disini medan magnet B 20 Tesla yang ditanyakan gaya Lorenz FL Maka FL yang kita gunakan disini adalah karena diketahui kuat arus dalam medan magnetnya maka kita menggunakan rumus I dikali L dikali B maka kita masukkan angkanya I sebesar 4 kemudian L 0,2 dikali B 20 maka ini bisa ditembak dengan ini maka 4 x 2 8 8 x 2 adalah 16 Newton jadi kita gunakan rumus yang ini karena tadi disoal diketahui kuat arus listrik dalam sebuah medan magnet rumusnya adalah FL sama dengan I dikali L dikali B baiklah kita lanjut soal yang kedua suatu alat memiliki gaya Lorenz sebesar 200 Newton dan dialiri arus listrik sebesar 5 Amper dan nilai medan magnet 8 Tesla hitunglah panjang kawatnya kita data dulu nih seperti biasa ada gaya Lorenz berarti FL sebesar 200 Newton kemudian ada arus listrik sebesar 5 Amper kemudian ada medan magnet 8 Tesla yang ditanyakan adalah panjang kawat atau L untuk menghitung L supaya lebih mudah saya buatkan lagi dalam sebuah rumus segitiga seperti ini ya FL I L B maka kalau ditanyakan L kita turunkan rumusnya menjadi FL dibagi I kali B I dikali B dengan nilai FL 200 dibagi I 5 dikali B 8 20 tembak bisa sama 5 jadinya 4 jadi sekarang bisa 40 dibagi 8 maka L sama dengan 40 dibagi 8 hasilnya adalah 5 meter nah jadi selain ditanyakan L misalnya ditanyakan kuat arus atau medan magnet B kalian juga bisa menggunakan rumus segitiga ini untuk lebih memudahkan kalian menghitung angka I dan B baiklah sekarang kita lanjut soal nomor 3 dan 4 soal nomor 3 dan 4 apabila arah arus ke selatan arah medan magnet ke timur maka arah gaya Lorenz adalah jadi untuk memudahkan kalian mengerjakan kita buat dulu gambarnya atau sketsanya arah arus ke selatan selatan ke bawah maka ini adalah I kemudian arah medan magnet ke timur berarti ke kanan nah ini arah medan magnetnya sekarang kita praktekan kain tangan kanan menggunakan tangan kanan kalian I ke bawah berarti ibu jari mengarah ke bawah kemudian medan magnetnya ke timur kita ikutin gambar yang sudah kalian buat nah seperti ini jadi jempol kita ke bawah searah dengan gambar kemudian medan magnetnya searah gambar ke arah timur sana ya maka telapak tanganmu kemana arahnya maka telapak tangan kita ini membukanya ke depan atau menuju pembaca jadi arah FL adalah ke depan atau mendekati pembaca seperti ini ya lanjut soal yang nomor 4 arah arah gaya Lorenz yang tepat ditunjukkan oleh gambar yang mana ada 2 buah gambar dengan arah B dan I sama jadi kita hanya menentukan nilai arah gaya Lorenz dari A dan B ini yang manakah yang gambarnya benar dan yang mana yang salah bagaimana cara menentukannya kita sesuaikan dengan gambar I gambar yang pertama dulu ya I ke arah kanan berarti jempol kalian ke kanan kemudian B medan mahlitnya arahnya ke atas berarti 4 jarinya ke atas seperti ini nah ketika I ke kanan dan 4 jari atau medan mahlitnya ke atas lapak tangan kita membuka ke depan atau menuju pembaca berarti untuk gambar yang A ini adalah benar karena kalau gambar seperti ini artinya FL menuju pembaca ini yang benar berarti yang gambar B ini adalah gambar yang salah karena F disini adalah meninggalkan pembaca seperti itu ya jadi saya ulang I ke kanan B ke atas sesuai gambar lapak tangan kita menghadap ke depan artinya menuju pembaca gambar A benar begitulah cara menentukan arah-arah kuat arus medan magnet dan gaya Lorenz menggunakan kaedah tangan kanan saya lanjutkan soal berikutnya soal nomor 5 diketahui sebuah kawat dengan panjang 1 meter berarus listrik 10 ampere jika kawat diletakkan dalam medan magnet 0,02 tesla yang arahnya membentuk sudut 30 derajat maka gaya magnetnya adalah kita data dulu panjangnya adalah 1 meter kemudian ada arus listriknya sebesar 10 ampere kemudian ada medan magnet sebesar 0,02 tesla dan sudut 30 derajat untuk mengingatkan kembali kalau nilai sinus 30 sin 30 derajat itu sama dengan setengah nah sekarang yang ditanya adalah gaya Lorenz maka maka karena diketahui sudutnya selain 90 derajat rumus yang kita gunakan adalah I kali L kali B dikali sin teta dimana I adalah 10 dikali L nya 1 kemudian B nya 0,02 dikali lagi sin 30 adalah 1 per 2 nah yang bisa kita tembak berarti ini boleh ya nah ini jadinya 1 jadinya 10 kali 1 dikali 0,01 maka hasilnya adalah 0,1 satuannya Newton jadi kalau di sudut diketahui nilai sudut selain 90 derajat maka rumus yang kita gunakan adalah yang ini yang menggunakan sin teta kayak begini untuk menghitung gaya Lorenz nya selanjutnya nomor 6 sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 200 meter per sekon memasuki medan magnet seribu tesla maka hitunglah nilai gaya Lorenz nya jadi diketahui ini nilai muatan elektron ini ketetapan ya kenapa pakai negatif karena ini elektron elektron itu bermuatan negatif maka nilainya 1,6 dikali 10 pangkat 19 kolom yang ditanyakan adalah gaya Lorenz kita data lagi kecepatan 200 meter per sekon kemudian medan magnet seribu tesla ini tadi sudah ada nilai muatannya yang ditanya adalah gaya Lorenz nilai gaya Lorenz jika diketahui kecepatan dalam medan magnet maka fl sama dengan ki dikali v dikali b dengan kinya nah tanda negatif disini tidak perlu kita ikutkan dalam perhitungan jadi ini tadi hanya menandakan kalau ini adalah sebuah muatan elektron jadi kita tuliskan saja disini maaf 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dikali v nya 200 dikali b nya 1000 maka kita kalikan dulu nih yang 1,6 dikali 2 nah hasilnya adalah 3,2 kemudian 10 pangkat min 19 dikali lagi yang ini nolnya saya jadikan 1 1 2 3 4 5 artinya 10 pangkat 5 maka jadi 3,2 negatif 19 ditambah 5 jadi 3,2 dikali 10 pangkat min 14 jadi min 19 ditambah 5 hasilnya adalah 10 pangkat min 14 dengan satuan Newton maka gaya Lorenz yang dialami oleh elektron ini adalah sebesar 3,2 dikali 10 pangkat min 14 Newton jadi inilah cara-cara menghitung nilai gaya Lorenz kalau yang tadi menggunakan sudut kalau yang ini diketahui kecepatan di dalam soalnya demikianlah tadi penjelasan saya mengenai materi gaya Lorenz semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian mengerjakan soal-soal sendiri di rumah baiklah kita ketemu lagi di video berikutnya tetap jaga kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati